Ada yang jual es buah, sop buah, ada yang jual buah segar, sama-sama kan buah bedanya apa sih? Kalau udah batuk gak enak banget ya, dada tuh sesak banget. Nah kira-kira nih temen-temen di rumah nih, kalau misalnya batuk tuh obat alami apa sih yang suka kalian minum? Sub indo by broth3rmax Hai, kita ketemu lagi bersama saya Rizka Ogini, Wonder Food temen-temen. Apa kabar? Udah pada makan siang dong ya. Hari ini saya tuh mau bicara tentang minuman. Minuman yang baik untuk kesehatan, yang buat energi, macem-macem minuman. Tapi saya mau bercerita sedikit nih temen-temen, tadi kan saya lewatin jalan tuh pas di pengkolan. Itu ada beberapa penjual, ada yang jual es buah, sop buah, ada yang jual buah segar. Saya tuh sampe bingung ya, sama-sama kan buah bedanya apa sih? Nah saya akan membuat sedikit social experiment nih, buat temen-temen mereka bisa gak membedakan antara sop buah dan es buah. Es buah yang ini, yang ini sop buah. Kalau sop buah, selalu aku sih ada sirup-sirupnya gitu, terus warna-warnanya rame gitu kan. Kalau es buah ya, ya es sama buah terus ada susu kental manis gitu kan. Sop buah, es buah, karena ini pakai susu. Es buah, sop buah. Kayak cuma sirup aja gitu tanpa susu. Kalau misalnya ini kayak ada susu lagi. Ini es buah, ini sop buah. Kalau yang es buah, gak terlalu kental gitu, airnya kayak cuma buah doang. Tapi kalau yang sop buah, kayak ada santan-santannya terus siap. Es buah, seperti yang kita tahu, berisikan potongan pepaya, nanas, bengkawang yang telah direndam dalam air kapur siri. Untuk kuahnya sendiri merupakan campuran dari air, gula, air jeruk nipis, dan asam sitrum. Jadi tampilan airnya tetap bening. Yang membedakannya dengan sop buah adalah warna air, rasa, dan komposisi buahnya. Warna air untuk sop buah biasanya pink atau putih susu. Yang jelas tidak seperti es buah yang bening. Untuk soal rasa pun sop buah selalu manis, sedangkan es buah agak asem. Tidak hanya itu, komposisi sop buah juga sangat kompleks. Sedangkan es buah biasanya hanya berisi buah-buahan yang telah saya sebutkan di atas. Sekarang udah pinter dong ya, membedakan mana es buah dan mana sop buah. Ternyata perbedaannya tuh hanya pada air yang dijadikan puahnya. Sekarang aku sudah mulai mengerti. Menurut riset yang saya cari, ternyata sebutan es buah ini berasal dari kota Bandung. Dan dipopulerkan oleh seorang bapak yang berdagang dekat gedung sate. Bapak tersebut bernama Pak Ewo, yang menjual sop buah di akhir tahun 90-an. Dan untuk sebutan sop buah sendiri dimulai dari sejarah Pak Ewo yang berjualan es campur. Suatu hari, ia membuat satu variasi es campur yang isinya kebanyakan buah. Untuk membedakannya dengan es campur, maka dipakailah istilah sop buah. Kenapa nggak dipakai istilah es buah? Karena es buah biasanya identik dengan es koktel buah, yang isinya pepaya, bengkuang, dan nanas. Dan untuk sop buah ini memang betulan seperti sop, karena isinya memang aneka ragam buah yang berenang di dalam kuah gula dan susu seperti sop. Es buah sendiri sudah ada sejak zaman Belanda. Awalnya es buah berisi berbagai macam buah-buahan yang dicampur dengan es, air, gula. Dan sejak saat itu sampai sekarang es buah masih tetap ada. Hanya saja untuk isi buah-buahannya sudah banyak variasi ya, yang diselaraskan dengan perkembangan zaman. Nggak bisa dipungkiri sih, es buah dan sop buah itu memang menjadi favorit semua orang ya. Apalagi buat kita yang udaranya panas, ya kan es buah itu paling melegakan. Tapi pertanyaan saya, manfaat dari es buah dan sop buah itu ada nggak ya untuk tubuh kita? Coba kita tanya ahli ya. Sop buah dan es buah itu kandungan tertingginya adalah gula atau karbohidrat sederhana. Plus ditambah sedikit vitamin dan bener yang terdapat pada buah-buahan itu tadi gitu ya. Nah manfaatnya adalah sebagai kontribusi terhadap energi pada tubuh kita. Jadi dia bisa memelihara kesenambungan energi pada orang yang mengkonsumsinya. Cuman karena kandungan gulanya terlalu tinggi, nah ini kalau dikonsumsi setiap hari mempunyai efek negatif pada tubuh. Karena respon blikemiknya sangat tinggi sekali pada insulin kita. Jadi tidak dihancurkan untuk setiap hari. Kalau dikonsumsi setiap hari untuk menambah energi, maka kurangilah penggunaan gulanya, penggunaan sirupnya, dan penggunaan susu kental manisnya. Gimana teman-teman? Udah tau dong manfaat dari es buah dan juga sop buah sekarang? Ya kurang lebih karena itu buah, jadi banyak vitaminnya dan bagus juga kok buat tubuh. Well, jangan kemana-mana dulu ya. Saya masih punya informasi penting dan menarik yang harus kalian ketahui. Saat lagi tetap di One Day Food. Berikut ini adalah tips yang harus diperhatikan untuk menyeduh teh, gaya orang Taiwan. Pertama, dari jumlah daun teh. Sangat disarankan jumlah daun teh harus seperempat dari kapasitas teko. Kalau terlalu banyak nanti bisa mempengaruhi tampilan teh, jadi kurang seksi. Kemudian suhunya atau temperatur. Tidak semua teh cocok dengan air mendidih. Misalnya begini. Suhu air untuk bikin teh hijau harus di bawah 80 derajat Celcius. Kalau daun teh hitam cocok di air panas di atas 90 derajat Celcius. Lalu dari segi durasi atau waktu pembuatan teh. Ini akan menentukan rasanya. Apabila Anda suka teh yang kental, waktu membuatnya harus lama. Apabila Anda hanya ingin mencium aroma teh yang segar, Anda cukup mempersingkat waktu pembuatan tehnya. Apabila Anda mau membuat secangkir teh yang benar, Anda harus menuangkan air panas di atas teko, lalu dimasukkan tehnya. Beberapa teh dengan daun yang ketat, macam cana jeans, seperti teh hitam, harus dihangatkan sedikit dengan air panas terlebih dahulu. Umumnya waktu menyeduh dengan air panas adalah 1 menit. Selamat minum teh, karena teh kemungkinan adalah hobi Anda apabila Anda tidak ngopi. Terima kasih telah menonton!